Hai kembali lagi di channel aku Fitri anime suri hari ini aku bikin kek potong lagi cuman bedanya ini kek potong pandan ya irit bahan juga terus aku sertakan takaran sendok mudah bikinnya enak banget pastinya kuenya lembut banget dan recommended dicobain buat bunda-bunda di rumah Oke untuk tahu resepnya stay tune terus ya adalah bahan-bahan untuk membuat kek potong bolu pandannya di sini aku punya empat butir telur SP nya segini satu sendok makan tapi enggak nyampe gula pasir di 150 gram untuk takaran sendoknya seperti ini ini perisa vanila secukupnya saja lalu aku tambahkan sejumput garam bahan pertama kita sisihkan dulu lalu disini ada air panas aku akan lelehkan margarin ini sudah cukup kita angkat lalu kita akan sisihkan selanjutnya untuk bahan kering akan aku campurkan jadi satu 150 gram tepung terigu protein sedang dan dua sendok makan susu bubuk ini akan kita campur jadi satu untuk takaran sendoknya tepungnya sebanyak 15 sendok makan itu tidak terlalu munjung dan tidak terlalu rata sedang saja sekitar 15 sendok makan ya setelah rata kita akan sisihkan kemudian aku akan mixer ini dengan kecepatan paling rendah dulu untuk melarutkan gula pasir ini gula pasirnya sudah larut kemudian kita bisa naikkan speednya menjadi ke speed ke paling tinggi dan jangan lupa untuk memanaskan oven terlebih dahulu ini aku aku panaskan di suhu 160 derajat celcius api bawah selama 20 menit oke kita mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai putih kental berjejak ya bun nah ini sudah putih kental berjejak ya bun seperti ini lalu aku tambahkan bahan keringnya disini bahan kering aku akan sambil ayak lalu penambahannya secara bertahap jadi aku bagi tiga tahap ini dimixer dengan kecepatan paling rendah saja dan sebentar saja terakhir aku akan masukkan margarin yang terakhir setelah kita lelehkan tadi semuanya lalu pasta pandan disini pasta pandan aku pakai segini sebanyak satu sendok makan ini dimixer sebentar dengan kecepatan paling rendah lalu kita bersihkan dulu mixernya kemudian ini diaduk rata ya bun menggunakan spatula supaya lebih aman takutnya ada minyak yang mengendap di bawah ini dua adonannya nah kalau misalkan untuk warnanya kurang bunda bisa tambahkan lagi diaduk sampai rata disiapkan loyang disini aku pakai loyang ukuran 22x22 karena untuk ukuran 20x22 itu kecil dan bisa adonannya nah ini aku olesin dulu sama Carlo kalau Bunda di rumah enggak punya Bunda bisa pakai margarin ya Oke bagian samping-sampingnya juga aku kasih bagian bawahnya dasarnya aku alasi dengan baking paper ini di ratakan kita akan oven karena ovennya juga udah panas aku oven dengan api bawah dulu suhu 160 derajat celcius kurang lebih selama 35 menit tadi udah selesai yang untuk api bawahnya lalu aku pindahkan ke api atas suhunya 160 derajat tetap kurang lebih selama 10-12 menitan lah untuk mematangkan bagian atas cake ini bagian atasnya sudah kecoklatan kita matikan ovennya kita matikan ovennya kita akan keluarkan ini dia kayak dingin ya bun cake-nya lalu untuk makar cantik aku akan seset bagian tepi-tepiannya oh cake-nya lembut banget spon sekali lalu aku oles sama butter untuk atasannya ini tidak satu terlalu tebal ini sudah rata ya bun sudah aku olesi sama buttercream kemudian mau aku potong-potong sama rata seperti biasa cake potong ini kita bagi dulu dua bagian supaya lebih rapi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati review jujur dari aku ini tuh lembut banget bulunya lembut lembut terus walaupun tanpa santan tapi renyah-renyah gimana gitu enak banget karena kan juga dipanggang bahannya juga menurut aku irik tanpa santan tapi pandannya itu tetap kerasa jadi untuk tetap kerasa pandannya itu tergantung dari pasta yang bunda gunakan pasta pandannya aku pakai merek olimpik itu emang aku beli yang perliteran itu enak banget pastanya wangi aku suka oke bunda aku rasa cukup sampai disini dulu ya video kali ini terima kasih yang nonton sampai habis dan terima kasih juga yang udah klik tombol subscribe-nya dan like video aku ini resepnya recommended banget bun enak bikinnya juga gampang kok dan aku juga udah sertakan takaran sendoknya jadi kalau bunda di rumah nggak punya imbangan gram bunda bisa pakai tetap bunda bisa bikin oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa like dan subscribe serta share video-video aku juga dan terima kasih yang udah nonton sampai habis bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati